Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh yang bergabung bersama kita melalui Tarbiyah Sunnah channel dan juga bergabung juga bersama kita, channel yang lain diantaranya yaitu Surah TV dan semoga Allah SWT melindungi dan membaguskan urusan dunia dan akhidat kita amin pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali keberjalanan kita dalam membahas kandungan-kandungan ayat sucul Al-Quran yang kita sudah memasuki satu bagian atau satu surat diantara surat-surat di Juz Amma yaitu Surat Al-Adiyat pada hari ini Al-Adiyat disini maknanya adalah kuda yang berlari kencang dan Allah SWT lemait ini bersumpah dengan itu kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim wal-Adiyat ya Allah bersumpah dan demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah fal-muriya tiqodaha dan juga demi kuda yang memercikan api dengan hentakan tapal kakinya fal-muriya ti subaha dan juga demi kuda yang menyerang tiba-tiba di pagi hari fasannabihi naqa'ah yang mana kuda tersebut menerbangkan debu fawasat nabihi jam'ah dan kemudian kuda tersebut masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh-musuh innal insana lirabbihi lakanut sesungguhnya manusia itu sangat ingkar terhadap robnya dan sesungguhnya dia menyaksikan perkara tersebut dan sesungguhnya manusia itu begitu sangat mencintai harta lalu apakah manusia tersebut tidak mengetahui ketika ya mereka dibangkitkan dari kuburnya atau tidak akan mengetahui bagaimana keadaan ya ketika dibangkitkan apa-apa yang ada dalam kubur wa'us silamah fis sudur lalu kemudian terungkaplah semua yang tersimpan di dalam dada-dada inna rabbahum bihim yawma idhila khabir dan sesungguhnya pada hari itu rob mereka sangat mengetahui akan keberadaan mereka maka kita dapati dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan satu makhluk yaitu yang bernama kuda ya sekor kuda dan Allah subhanahu wa ta'ala sifati keberadaan kuda pada puncak manfaatnya yaitu apa kuda yang dipakai untuk berperang mari kita lihat keberadaan kuda ini Allah bersumpah dengan kuda perang dan demi kuda yang berlari kencang dada-baha ini adalah suara yang keluar dari kerongkongannya ya keluar dari kerongkongannya ketika dia berlari kencang sebelumnya kita lihat para ulama diantaranya Syekh Usaimin disini menyelipkan dan salah satu diantara ciri beliau dalam membahas berbagai macam permasalahan agama ya baik masalah iki akidah bahkan diantaranya tafsir saat ini beliau tak henti-hentinya menyelipkan aspek pembahasan masalah bahasa disini kata beliau wal-adiyat waw disini namanya adalah harful qosam huruf yang berfungsi untuk mengapa sebagai pengantar sumpah ya ada wa ya ada ta ada bi misal kita mengatakan wallahi demi Allah billahi demi Allah tallahi demi Allah ya dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah ya memilih makhluknya yang dia inginkan ada pun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka syirik ya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik ada pun Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya fa'alul lima yurid berbuat apapun yang dia inginkan dan makhluk yang Allah pilih untuk bersumpah dengannya ya itu juga menunjukkan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang memiliki keistimewaan keutamaan salah satunya disini adalah kuda Allah bersumpah dengan adiyat ya adiyat ini dia adalah sifatun li mawsufin mahdufin famahu wahadal mawsuf adiyat ini adalah kata sifat diartikan yang berlari kencang adiyat artinya yang berlari kencang muncul pertanyaannya ya apakah hewan yang berlari kencang dalam ayat ini muncul atau tidak tidak maka disini sebagian ulama ada yang mengartikan yang berlari kencang itu adalah al-ibul al-ibul itu artinya unta sehingga diartikan wal-iblil adiyat demi unta yang berlari kencang ya sebagian yang lain menyatakan bahwasannya yang berlari kencang ini adalah kuda al-khail sehingga diartikan wal-khailil adiyat demi kuda yang berlari kencang apa dasar pendapat mereka misal ya pendapat mereka yang berpendapat dengan unta karena kata mereka ya unta itu adalah ta'du min arofa ila muzdalifah karena untalah yang kemudian berlari kencang dari arofa menuju muzdalifah kemudian menuju minah dan ini berkaitan dengan manasik haji ya mereka berdalih dengan unta berkaitan dengan pelaksanaan haji dengan beberapa titik tadi ya arofa muzdalifah minah bianna hadith surat makiyah kata mereka karena surat ini ada surat makiyah dependisi surat makiyah itu adalah dan yang paling roji adalah apa surat yang diturunkan sebelum hijrahnya nabi ke madina sehingga walaupun masalah ini adalah terjadinya ada beberapa keadaan terjadinya itu di luar kota mekah tapi ketika itu masanya seluruh hijrah nabi disebut surat surat makiyah dan di mekah itu dan di mekah itu tidak ada gambaran jihad itu dilakukan dengan menggunakan kuda sehingga bersumpah Allah dengan hewan yang ada di di seputaran mekah yaitu unta sehingga ulama menafsirkan ini surat makiyah maka diartikan kata mereka demi unta yang berlari kencang pendapat yang pertama demikian ada pun pendapat yang kedua ini pendapat jumhur para ulama mayoritas ulama ada tafsir dan ini yang sahih yang ini yang sahih mengapa karena kuda yang berlari kencang ini adalah hewan yang betul-betul sangat populer bagi orang-orang Arab bahkan sebelum disyariatkannya jihad kuda adalah binatang yang dipakai untuk berlari kencang untuk menghadapi musuh baik dengan alasan yang benar atau dengan alasan yang keliru ini terjadi sebelum datangnya Islam amma badan Islam ada pun ketika Islam tiba maka kuda-kuda itu berlari kencang menyerang musuh-musuh Islam dengan alasan yang benar maka inilah pendapat yang lebih tepat kata saya Usain dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat kuda ini adalah al-adiyad al-adiyad disini isi fa'il minal adwi dia adalah kata benda yang berfungsi sebagai fa'il fa'il itu kalau bahasa kita dekat dengan makna subjek ya kalau predikatnya namanya fi'il ya namanya fi'il dia adalah fa'il dari ad'u apa mana ad'u itu ser'atul masjih wal intilaq ad'u itu artinya berjalan dan bergerak cepat ser'atul masjih wal intilaq berjalan dan bergerak dengan cepat sehingga diartikan demi kuda yang bergerak dan berlari dengan cepat dobha yang mana kuda itu dobha dobha itu adalah dia dobha ini adalah suara yang dapat didengar terdengar dari kerongkongan atau daerah perut menuju kerongkongan kuda tersebut ketika dia berlari sangat kencang kalau kita mungkin terengak-engak ngos-ngosan begitu ketika kita berlari kencang kita ngos-ngosan gitu ya nah keluarlah suara seperti itu tapi kuda tidak identik dia ngos-ngosan tapi tiap kali dia berlari kencang maka akan keluar suara suara khusus yang keluar ketika dalam keadaan sangat kencang tersebut yang itu keluar dari dari dadanya kemudian melalui kerongkongannya ini menunjukkan betapa kuatnya usaha dan kerakan dari kuda tersebut sehingga memang terjemahannya adalah demi kuda yang berlari kencang dalam keadaan terengang saking cepat dan kuatnya gerakan yang dilakukan dan juga demi kuda yang muriyat ya muriyat ini diambil dari kata awra atau dari kata wara bimana qadaha bermakna memercikkan yang dimaksudkan dengan ini percikan ala percikan api kapan yang terjadi ketika satu batu itu bertemu atau berbenturan dengan batu yang lain dan ini kita saksikan ketika ya kita ketika kita berada di batu-batu yang ada di jalanan maka jika engkau pukulkan batu itu satu batu itu dengan batu yang lain maka akan keluar percikan nah dan keadaan kuda ini ku saking kuat dan kerasnya gerakan yang dilakukan oleh dirinya dan bagaimana hentakannya kepada tanah maka maka ketika satu batu itu dihentakkan ketika sang kuda menghentakkan kakinya itu ke bumi ke tanah kemudian bertemu dengan batu tersebut lalu sang batu bertemu dengan batu yang lain maka akan keluarlah percikan api di situ ini menggambarkan tentang bagaimana kuat dan kerasnya gerakan kuda tersebut serta betapa kerasnya hentakkan kuda tadi ini Allah gambarkan kuda perang seperti itu keberadaannya Allah melanjutkan sumpahnya masih tentang kuda dan juga demi kuda yang menyerang di waktu subuh yang menyerang pada waktu subuh dimana kuda itu menyerang musuhnya di waktu pagi ya di waktu pagi subuh ini maksudnya artinya waktu menjelang pagi demikianlah keberadaan waktu yang sangat terbaik untuk melakukan penyerbuan penyerangan terhadap musuh waktu subuh mengapa di saat itu musuh tersebut dalam keadaan lengah dan ditidur sampai pun kalau mereka tiba-tiba tersadar ketika penyerbuan terjadi mereka dalam keadaan tidak langsung sigap tapi masih bermalas-malasan dan belum melek maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah azawajalla itu memilih sumpahnya dengan kuda-kuda yang seperti ini janggan gambaran yang sangat kuat sangat hebat sangat cepat dengan pilihan waktu yang terbaik untuk melakukan penyerbuan kapan itu waktu subuh dan adalah Nabi tidaklah melakukan penyerangan kepada suatu kaum di malam hari tidak tapi beliau menunggu di waktu pagi hari waktu subuh bila kemudian beliau mendengar adanya suara adan maka beliau berhenti berarti itu negeri kaum muslimi ya kalau tidak maka beliau baru melakukan penyerbuan sebagaimana sahabat Anas bin Malik menjelaskan bahasanya bahasanya Nabi s.a.w ketika beliau berperang bersama kami untuk menyerbu untuk menyerang memerangi suatu kaum maka beliau tidaklah melakukan melakukan peperangan tersebut bersama kami sampai tiba waktu subuh kemudian beliau menunggu bila kemudian beliau mendengar adanya suara adan maka beliau menahan diri bersama para sahabatnya bila tidak terdengar adan maka beliau pun melakukan penyerangan kepada kaum tersebut penyerbuan kepada kaum tersebut ya lalu Allah subhanahu wa ta'ala melajukan kembali keberadaan atau sifat dari kuda tersebut kuda tersebut ya bersamaan ketika melakukan penyerang pada musuh ya dia kemudian membawa debu yang sangat tebal kita lihatnya ketika apalagi daerah padang pasir ketika kuda sangat kencang berlari ya hapian gak bisa tertahankan maka bersamaan dengan itu debu-debu juga pasti akan menyelimuti setiap gerakan kuda tersebut ya kusing keras dan cepatnya serta kuatnya hentakan kaki kuda tersebut ke kebumi ya kawasan tabihi jam ah ya lalu kemudian kuda tersebut bersamaan dengan kebulan debu tadi masuk menerobos ya sekumpulan musuh-musuh yang ada di hadapannya ya yang ada di di hadapannya dan tidak berhenti terus maju terus menembus ya dan tidak berhenti ya sampai terus berada di tengah-tengah pasukan musuh wahada roya tumayakunu fi min mana fil khail dan inilah puncak manfaat dari kuda apa itu kuda yang digunakan untuk berperang ma'anal khaila kullaha khair walaupun semua kuda itu baik ada manfaat mengapa kemudian kuda yang dipakai untuk berperang itu itu adalah manfaat kuda yang terbaik berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diwatkan oleh Imam Bukhadaan Muslim beliau bersabda al-khailu mak'udun fi nawasiha al-khaira ila yawmil qiyamah kuda ya yang kemudian maksudnya kuda yang berperang digunakan untuk berperang maka ubun-ubunnya itu terikat dengan kebaikan sampai hari kiamat jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya bersumpah dengan hewan yang memiliki banyak kebaikan dan menggambarkan bersumpah dengan keadaan kuda yang terbaik manfaatnya kapan itu ketika kuda tersebut ber dipakai untuk berperang memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala fisa bilillah dan kita lihat bahwasannya yang menjadi perhatian kita adalah ketika Allah bersumpah dengan makhluknya maka yang menjadi perhatian kita adalah apa yang terjadi setelah sumpah itu apa yang kemudian akan Allah khirmankan setelah sumpah itu ini yang menjadi perhatian besar kita mengapa Allah subhanahu bersumpah dengan sesuatu yang sangat hebat ini bersumpah dengan kuda yang dikagumi dan kita mengetahui bahwasannya kebiasaan dari kabilah kabilah Arab itu adalah berapa berperang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda perang yang sangat hebat yang terus maju tidak berhenti dan sampai ke tengah musuh mengkocak-kocakkan musuh Allah bersumpah dengan makhluk ini bersumpah untuk apa dan dalam masalah apa kemudian Allah berbicara tentang berikutnya tentang kita sebagai manusia apa kata Allah innal insan lirabbihi lakanut nah ini yang menjadi perhatian apakah Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya manusia itu lirabbihi lakanut ya disini manusia disini adalah jenis ya maksudnya jenis makhluk Allah ada yang bernama manusia manusia ada jin ada tumbuhan ada hayawan maka jika manusia tersebut tak diberikan taufik tidak mendapatkan sentuhan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah beradaan dan jadinya mereka kanut ini artinya kafur kafur para jamaah sekalian ini merupakan min asma'i min asma'i lal mubalagh ya termasuk kata benda yang menggambarkan mubalagh sesuatu yang super sesuatu yang over gitu kalau super mungkin positif sesuatu yang over konteknya disini adalah negatif sesuatu yang over jadi kanut eh kafur artinya apa over over kufur gitu ya sangat sangat kufur sangat sangat kafir maksudnya sangat sangat ingkar hingga terhadap apa li ni'matillazi azawajal gitu apa sangat ingkar terhadap ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pernah menawarkan kepada gunung ya untuk memikul amanah untuk mengatur bumi gunung menolak wahamalan insanu tetapi manusia mau memikulnya inokana zoluman jauhula sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh ya maka berdasarkan sisi ini pengertian insan disini seluruh manusia seluruh manusia manusia ya ada kemudian yang berpendapat yang dimaksudkan dengan manusia disini bukan seluruh manusia tapi orang yang kafir saja jadi artinya seluruh manusia dalam hal ini maksudnya seluruh orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak pandai atau kufur terhadap ni'mat imat Allah subhanahu wa ta'ala namun yang lebih tepat dimaksudkan dengan manusia ini seluruh manusia seluruh manusia karena seluruh manusia itu siapapun mereka takkala mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mestilah mereka itu menjadi orang yang sangat ingkar terhadap ni'mat ni'mat Allah azawajan ya Allah subhanahu wa ta'ala ya itu ketika menambahkan ni'mat kepada mereka dengan rezeki-rezeki yang ada tapi ternyata ni'mat tersebut semakin membuat mereka ya ingkar dan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala minannas diantara manusia mayata idha ra'a wa qad istana anillah bahkan diantara manusia sesungguhnya ada diantara mereka yang betul-betul sudah melampaui batas dan merasa dirinya tak perlu lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'af ma'af sadal ghani ghinah minbani adam fah kufur bin matillah ya wa ma'aksara ma'af sadal ghinah minbani adam ya betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh ya kecukupan ya dari kekayaan yang dilakukan oleh anak-anak cucu adam berupa kufur sangat kufurnya mereka kepada nimat nimat Allah subhanahu yang membuat mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka terhadap nimat tersebut berupa apa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan betapa ingkarnya mereka terlihat Allah tersebut wa innahu ala dalika la syahid ya wa innahu dan sesungguhnya dia menyaksikan hal itu ini ada dua penafsiran dia disini diartikan Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan hamba hamnya tersebut sangat kufur terhadap nimat Allah subhanahu wa ta'ala menurut pendapat yang lain bahwa ya sesungguhnya dia dia disini kembalinya kepada manusia itu sendiri yaitu apa manusia sendiri manusia itu sendiri juga tahu bahwa dia sedang kufur terhadap nimat Allah subhanahu wa ta'ala yang benar adalah ya ayat ini mencakup dua-duanya ya wa s-awabu annal ayata syamilatun lihada wahada ya fallah syahidun adama fiqal di ibni adam ya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa-apa yang ada dalam hati-hati anak-anak manusia ya menyaksikan amal mereka demikian pula manusia itu sendiri pun menyaksikan dirinya sendiri ya akan tetapi sebagai mereka ya ada yang mengakui ya persyahadatan tersebut di dunia ada yang tidak mengakui kecuali mereka yang akui kapan itu pada hari kia kiamat Allah subhanahu sebutkan surah nur di hari kiamat tersebut bersaksilah lisan-lisan mereka tangan-tangan mereka kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka amalkan banyak manusia yang kemudian ketika di dunia tidak merasa bahwa dia memiliki banyak nimat dan tidak mengakui nimat tersebut nanti pada hari kiamat maka seluruh anggota tubuhnya akan bersaksi atas apa-apa yang mereka amalkan tersebut apakah mereka mensyukuri atau tidak nimat-nimat yang telah berikan kepada mereka manusia itu begitu sangat menyukai harta Allah sebutkan di soal bakho ada 180 kutiba kutiba alaikum idha hadara hadukum maut intaraka khairani alwasiyah diwajibkan kepada kalian takkala ya kematian itu telah tiba kepada salah orang dari kalian ya ketika ada harta yang ditinggalkan maka wajib ada namanya apa wasi wasiat artinya khairan disini intaraka malen kasira artinya jika meninggalkan harta yang sangat banyak maka hendaklah dia berwasi berwasiat fal khairu wal mal ya khair disini adalah harta yang artinya harta dan manusia wal insan hubu lil mali amru bahir kesukaan manusia kepada harta ini perkara yang sudahnya nyata benar gak ya Allah sebutkan kembali dalam surah al-fajar ayat 20 kalian terhadap harta itu betul-betul mencintai dengan kecintaan yang sangat super cinta kepada harta tersebut hampir-hampir tidak akan kau dapati seseorang yang selamat dari dari kecintaan yang sangat mereka kepada harta maka cinta kepada harta itu rata kepada setiap orang akan tetapi ya akan tetapi perbedaan mereka kepada apa kedalaman kecintaan mereka kedalaman kecintaan mereka mereka ada sebagian manusia ya ada sebagian manusia tidak ada yang diciptai kecuali hanya harta saja ya sebagian manusia mencintai harta ya hanya sebatas untuk memenuhi keperluannya saja memenuhi kebutuhan saja dan sebagai alat bantu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagian manusia menginginkan harta itu lebih sebagian manusia menginginkan harta yang lebih lebih sangat 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 ya betul 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 ya betul ya ada yang cari harta butuh harta sekedar kepenuh memenuhi kebutuhan selesai ya ada yang cari harta untuk memuatkan ibadah cukup ya ada yang lebih daripada itu yang harta menjadi tujuan hidupnya satu-satunya semua hidupnya untuk harta 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 ya dan kita sudah bahas disebut di dalam soal humazah pada pembahasa kita yang telah lalu ya bahwasannya celakalah para pengumpah dan penjelah yang mengumpulkan hartanya dan selalu menghitung-hitungnya selalu dihitung karena keberadaan ya banyak manusia begitu tamak dan lakus kepada harta disini kita lihat bahwasannya ya semua manusia itu senang harta ya Allah sebutkan bahwasannya semua manusia itu suka harta jadi kalau senang harta wajar atau tidak wajar namun perbedaan mereka yang disini kemudian ada yang menjadi tidak wajar ketika kecintaan mereka berlebih terhadap harta dan menjadikan harta sebagai tujuan satu-satunya maka untuk orang-orang yang seperti itu yang diberikan keluasan harta dan lupa untuk bersyukur kepada Allah menjadikan hartanya tersebut ya lalai dari bersyukur dan mentati Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah ingatkan kepada mereka afala ya'adamu idha bu'sira ma fil kubur faya'amalu lidarik ya walayakun humul mal ya maka apakah manusia tidak mengetahui ya si manusia tadi ini tidak mengetahui artinya tidak meyakini bahwasannya ya semua yang wafat itu nanti akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka faya'amalu bidarik ya faya'amalu lidarik sehingga kalau mereka mengetahui hal itu mengapa mereka kemudian tidak kemudian mengapa mereka tidak beramal untuk mempersiapkan matanya tersebut ya di saat ya manusia itu akan dibangkitkan sehingga mereka keluar dari kubur dari alam kubur mereka mereka maka mereka itu seperti apa seperti belalang yang berterbangan ya mereka keluar dengan satu teriakan sehingga mereka keluar dan tidaklah keberadaan manusia itu bangkit dalam kubur mereka kecuali melalui satu suara saja tiba-tiba seluruhnya mereka itu dihadirkan kepada kami kata Allah subhanahu wa ta'ala ya lalu kemudian waha salama fisudur ya waha salama fisudur ay ma fi kulub min niyat maka ya pada hari itu akan terungkaplah niat-niat yang tersimpan di dalam hati ya dan kita lihat bahwasannya dan akan terungkaplah pula amalan-amalan hati apa amalan hati itu tawakal kepada Allah rohbah rohbah rasa suka rasa takut ya rasa pengharapan dan perkara-perkara yang semisal itu terungkap semuanya disini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan patokannya itu adalah apa-apa yang tersimpan di dalam hati atau dada-dada manusia ya Allah menyatakan yaumatublasarair famalumingkuwati walanasir pada hari itu terungkaplah semua rahasia rahasia yang ada ya dan tidak ada seseorang itu pada tersebut memiliki kekuatan dan juga tidak memiliki seorang penolong pun ya karena manusia itu ketika dia di dunia dia akan berinteraksi beramal dengan amalan yang bisa dilihat sampai-sampai seorang munafik pun sampai-sampai seorang punafik pun dalam tampilan amalnya dan amalanya itu bisa menampilkan amalan seorang muslim yang sejati betul atau tidak ya kan akan tetap tidak akhirat ya akan tetap tidak akhirat maka amal itu yang dilihat adalah hatinya yang dinilai adalah hatinya oleh karena itu oleh karena itu oleh karena itu kewajiban setiap kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap hati-hati kita ya sebelum kita beramal segala sesuatunya yang harus kita perhatikan adalah apa hati jadi kita ulang hati itu tiga kali ya hati-hati dengan hati ya waspadailah hati kita sebelum segala sesuatu yang pertama kali kita perhatikan adalah apa hati kita kenapa karena pada hari kiamat hati ini yang akan menjadi menjadi satu-satunya yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang munafik yang sangat hebat menyembunyikan kepunafikan di dada di dada di dada mereka bertemu dengan orang muslim menggabarkan keislaman mereka tapi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan mengungkapkan hati-hati manusia tersebut apakah munafik saja tidak kita pun sama sebagai seorang muslim amalan-amalan kita dikir-dikir kita solat-solat kita dakwah-dakwah kita bacaan-bacaan quran kita sadakuh-sadakuh kita kurban-kurban kita sebentar lagi insyaallah kita akan berkurban mudah-mudahan banyak orang-orang yang mengorbankan harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tahun ini mudah-mudahan dan alhamdulillah kita di Bandung di tabiat sunnah ini juga berkali-kali adanya pelaksanaan hewan kurban di kita alhamdulillah Allah menyebutkan tentang kurban itu sesungguhnya tidak akan sampai kepada Allah itu daging-daging yang dimakan dan dikucurkan akan tetap yang sampai kepada Allah itu nilai ketakauan yang berdasarkan dari hati-hati mereka orang-orang yang kemudian merelakan hatinya untuk dia berkorban yang mengeluarkan sedikit hartanya untuk berkorban Allah subhanahu wa ta'ala dalam idul kurban Allah tahu hati-hati mereka mana mereka yang ingin popularitas dengan memilih mungkin hewan yang sangat bagus agar namanya kemudian dikenal dan disebut mana mereka yang kemudian memilih hewan yang terbaik agar kemudian pahalan semakin besar si Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan terungkap kapan? di hari kiamat yaum cubalas sarair hari dimana semua rahasia rahasia yang tersimpat dalam hati itu akan terungkap akan terungkap dan ayat ini dan terungkaplah apa-apa yang simpan di dalam hati mudasabatul ayat ayatain ya maka ternyata ayat ini dengan ayat sebelumnya memiliki hubungan yang sangat ya hubungan yang sangat kuat ayat sebelumnya Allah sebutkan mengapa manusia itu tidak mengetahui bahwasannya ya penghuni-penghuni kubur itu nanti akan dibangkitkan dan nanti juga akan di hari kiamat itu akan dibongkar dibangkirkan pula apa yang tersimpan di dalam hati maka disini kita lihat ada hubungan yang sangat ngerat bahwa pada hari kiamat itu jasad-jasad manusia akan dikeluarkan yang tadinya tertutup akan dikeluarkan di dalam kubur mereka jasad-jasad mereka untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikut maka demikian pula apa-apa yang terkubur di dalam hati juga nanti akan diungkapkan pada hari tersebut Allah mengawali pembangkitan jasad-jasad mereka kemudian nanti yang merupakan final penentuannya adalah dibangkitkan apa-apa yang terkubur dalam hati-hati mereka dari niat-niat mereka ketika mereka beramal di dunia dahulu ini bukan sangat disenggungnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ya itu mengetahui ya Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti mengulangi kembali bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia itu adalah seluruh manusia Allah mengetahui keberadaan mereka ya kenapa karena pada hari itu li'anau yaumul jaza karena pada hari itu adalah hari pembalasan hari penghitungan ya maka Allah subhanahu wa ta'ala disini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keberadaan mereka pada hari itu ya Allah mengetahui keberadaan mereka di hari itu juga mengetahui keberadaan mereka sebelum itu ya makanya Allah mengatakan ya innal insana lirabbihi lakan wainu ala dhalika la syahid maka sebagian ulama menafsirkan bahwanya manusia itu sangat kufur ingkar tidak bersyukur kepada niman niman Allah azawajal kepada mereka dan sebagai tafsir ulama mengatakan wainu ala dhalika la syahid dan Allah menyaksikan kekufuran keingkaran mereka terhadap niman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut karena tidak padanya mereka bersyukur atas niman niman Allah tersebut Allah tahu dan nanti ya semuanya akan terbongkar dan akan terlihat pada hari kia tiamat walhasil para jamah sekalian surat ini adalah termasuk surat untuk kita apa cing surat untuk kita banyak-banyak muhasabah muhasabah Allah bersumpah dengan hewan yang sangat dikagumi oleh orang-orang Arab jahiliya dahulu adalah apa kuda-kuda perang mungkin kita mengatakan itu adalah harta yang sangat-sangat istimewa kemudian Allah gambarkan keumuman bahwa seluruh manusia itu sangat cinta kepada harta dan berapa banyak manusia itu fokusnya hanya kepada duit 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 berapa banyak perceraian terjadi hanya masalah ekonomi kan betul gak banyak masalah perceraian terjadi ketika berbenturan masalah harta dan berapa banyak kerusakan terjadi disebabkan harta sebagian ulama berkata bila seseorang memiliki tiga perkara maka tidak ada yang tidak bisa kerusakan tidak ada kerusakan yang tidak bisa dilakukan tidak ada keburukan yang tidak bisa dia kerjakan apa itu memiliki kekuatan fisik yang kedua memiliki harta yang cukup dan ketiga memiliki waktu yang luang itu rata-rata kerusakan mudah terjadi orang ketika masih muda fisiknya kuat waktunya luang hartanya banyak maka semua kerusakan akan dia lakukan betul gak inilah fitnah jadi Allah mengingatkan kita dalam surat ini tentang apa fitnah harta fitnah fitnah harta ya dan sebuah hadis kita itu sebuah hadis nebi hadis muslim bersegeralah kalian untuk segera beramal selalu menanti tibanya fitnah-fitnah yang datang begitu cepat seperti potongan malam yang gelap gulita sampai-sampai ada seseorang yang di pagi harinya dia mu'min sorenya dia kafir di saat sore harinya dia beriman sorenya dia beriman paginya dia telah kafir kenapa menjual agamanya dengan potongan dunia yang sangat sedikit dengan sangat sedikit setiap umat itu punya ujian dan fitnanya umat ini adalah fitnah harta dan para sahabat rasulullah s.a.w diuji oleh Allah bersama rasulullah mereka kekurangan harta mereka harus menjauh dari harta sangat miskin fukara mereka berhijrah membawa agama Allah ke Madinah dari Mekah kemudian Allah menangkan kaum muslimin terbuka pintu-pintu harta buat mereka tapi mereka tetap menjadi sahabat nabi yang mulia karena berhasil melewati fitnah harta kita saksikan Abu Bakar itu tidak berubah ketika menjadi khalifah ya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah tidurnya di masjid Umar bin Khattab khalifah kaum muslimin namanya begitu terkenal di kalam kaum kafirun pasukan romawi mendengar nama Umar mereka sangat ketakutan ketika ada seseorang raja yang berhasil ditangkap di bawah dan dia tidak ingin kecuali di depan Umar bin Khattab dibawa ke Madinah dia membayangkan bahwa Umar bin Khattab tinggal di sana yang besar memiliki banyak pengawal kerajaannya megah tapi begitu masuk ke Madinah biasa pengen bertelung dengan Umar bin Khattab ternyata ketika dicari ada lagi ada di masjid Nabawi lagi tidur di emperan masjid khalifahnya Masya Allah berislamlah raja salah satu raja Romawi ini melihat apa sahabat Rasulullah S.A.W itulah generasi teladan kita mereka teruji dengan kemiskinan mereka tak bersabar dan teruji tidak terfitnah dengan fitnah dunia pada jamaah sekalian ini pun kita kaitkan dengan keberadaan kita berapa banyak orang-orang yang ketika dia miskin sempit ekonomi dia rajin ke masjid dia rajin ngaji dia rajin baca Quran dia rajin berdoa dia rajin solat malam ketika Allah bukakan pintu-pintu dunia buat mereka mereka apa merasa tidak butuh lagi kepada Allah sehingga tak lagi mereka bersujud di masjid-masjid Allah S.W tak lagi mereka bersujud bersimpul doa di malam-malam hari untuk meminta kepada Allah S.W agar mereka tetap isi kawab dan bersyukur kepada Allah S.W Maka Allah mengingatkan kita tentang kematian tentang kematian setiap yang bernyau pasti akan merasakan apa disebut dengan nama mati maka kita tidak boleh tertipu dengan harta yang Allah berikan kepada kita Allah tidak mengharamkan kita memiliki harta tapi yang Allah haramkan kita tak pandai menggunakan harta kita itu untuk menguatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah S.W padahal saya sering mendengar ada yang terajak maha kita itu menjadi donatur membantu pesantren-pesantren membantu lembaga-lembaga dakwah ini orangnya kaya luar biasa tapi dia berkata kita itu masih sangat banyak membutuhkan harta untuk dakwah ini padahal dia sudah sangat kaya ternyata masya Allah orang ketika harta yang sangat banyak itu digunakan untuk dakwah ternyata harta itu masih sangat kurang sementara orang-orang yang dibukakan harta yang sangat banyak jauh di agama Allah S.W mereka kebingungan menghabiskan hartanya bagaimana semua tempat di seluruh dunia sudah dikunjungi semua tempat maksiat sudah disatroni semua keburukan sudah bisa dibeli maka banyak yang stres karena jauh dari agama ya apalagi dia kufur tidak menang Allah Allah luaskan hartanya menjadi orang kebingungan untuk menghabiskan hartanya ya oleh kanannya tidak ada hiburan yang terindah dan terbaik bagi seorang mu'min baik ketika dia susah ataupun ketika dia senang kecuali apa tetap istiqomah mengingat kematian mereka sehingga mereka terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alam membesar kajian kita cukupkan dulu sampai sampai disitu kajian tafsirnya dan tidak ada dulu tanya jawab karena saya ada keperluan subhanakallahumma wabihamdika syadu allah ilalah astaghfiruka watubulay wa akhiru dakwan alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih